Intro Tapi kadang-kadang sebagai laki-laki tuh ya, jujur Pernah gak sih kalian tuh ditipu sama perempuan? Pernah gak sih dibohongin sama perempuan? Sorry, sorry, sorry Gue mohon maaf ya, mohon maaf ini sebelumnya buat kalian para perempuan ya Mungkin ada beberapa diantara kalian baik Tapi laki-laki yang sering kalian sebut laki-laki semua sama Juga punya perasaan Akan datang satu saat Kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat Yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat Maka kamu harus ingat cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menetap Tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap Mungkin ada beberapa diantara kalian sebut laki-laki menetap Bawa rokok, gak bawa korek itu pesimis Karena dia khawatir Nanti kalau pinjem korek jangan-jangan ada yang minta rokok Anda lagi gak bawa rokok, gak bawa korek Nah itu pengemis Karena pada dasarnya perempuan itu suci seperti sajadah Kenapa sajadah? Karena memang di atas mereka lah laki-laki beribadah Masin bim, istriku tuh ya? Nah aku punya anak baik-baik Anak rumahan Eh, apa dikawin nih? Gak berawalan Saya tuh kalau dibicarakan orang kejelekan dan kekurangan saya Saya gak pernah marah Jika ada Nih kiki Jika ada orang yang membicarakan kekuranganmu Tersenyumlah Kenapa? Karena kekuranganmu saja sudah membuat mereka perhatian Apalagi kelebihanmu Jangan pernah minta maaf Kalau masih ngulangin kesalahan yang sama Sok puitis loh Cowok yang keren itu berani ngakuin kesalahannya dan minta maaf Bukan beraninya berantem doang Lah, gue kalau udah minta maaf Masih kurang Bukan masalah kurangnya, Kak Tapi caranya yang kurang tepat Kamu bukan produk murahan Jadi jangan jual murah Yang jomblo Kenapa kamu masih jomblo Ini jawabannya Karena hargamu terlalu mahal Jika kau sendiri tidak mau dijahati Janganlah berbuat jahat Jika kau tidak mau disakiti Janganlah menyakiti Jika kau tidak ingin dibuat malu Janganlah membuat malu Hei kau yang berhati gelap Yang selalu dalam kesusatan Janganlah kau menjatuhkan dirimu Dalam kehinaan Kamu harus yakin Akan datang satu saat Kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat Yang kedatangannya Untuk menetap bukan karena nafsu sesaat Terima kasih kamu punya pekerjaan Enggak punya penghasilan Enggak punya gaji Enggak eh merotong kondok laku ini pekerjaan randwi keperan ke penghasilan kewaning rabi anakku so anak bujumu memakannya opo bukulau muntah pulau ngamuk eh calon merotong rumah noh kupikmu aku contohnya contohnya paling orang yang meragukan rizikinya berarti meragukan memang saya belum punya gaji tapi saya pasti punya rezeki opo bedone gaji karo rezeki gaji gue bulanan rezeki sama ya gaji bi merko megawih rezeki merko cedok karusin gawih-gawih ayo merotong kulo mendasihkai modalmu apa merapi anakku iman bukankah sebaik-baik modal itu adalah iman iiiiaaa ngono bro wani iya kenapa kok lo mau sih sama dia emang kenapa ya dia itu kan bukan wanita baik-baik nah itu lo tau kenapa lo masih mau sama dia semua orang punya masa lalu bos setiap orang memang belum tentu baik tapi selalu ada kebaikan pada setiap orang orang paham Ayo kita pergi mau mana bos mau ke tempat dimana orang-orang nggak ngurusin hidup orang lain ewe ini menurut gue lemah sama dua hal digombalin sama dipuji gitu pokoknya kalau udah digitu udah terimanya semuanya padahal menurut gue harus disaring lagi difilter karena nggak semua gombalan dan pujian tuh bagus kayak contohnya gombalan cewe digombalin kamu adalah separuh nafasku itu jangan seneng kenapa separuh nafas coy artinya itu cowok butuh dua cewe biar nafasnya lancar iya makanya gue bilang jangan pernah menolak laki-laki yang belum makan karena kalau laki-laki sudah maafkan seleranya juga bukan lu non mati ketemu bak dibaca ikhlap kalau non mati ketemu tiba saja dibaca ikhlap masa aku ketemu kamu tidak hijab kenapa lu nggak selingkuhin balik aja kalau gua sama-sama selingkuh terus apa bedanya gua sama dia terus lu masih mau bertahan dengan cewek kayak gitu tugas gua cuma sayang sama dia sayang atau nggaknya dia sama gua itu urusan dia neng angin pati tepne rosokan ngemarung siramu matkan paten pengen ketemu kamu sisanya wangku oh iya jangan ajak gua nonton doang ya aja kemana lagi aja gua bahagia sampai gua lupa rasanya terluka hai 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 hati-hati 2,1 miliar mahal kan makasih lu cuma-cuma tapi lu sia-siain otak lu dimana kalau orang nyakitin saya lalu saya balas namanya bukan hikmat itu emosi kalau orang yang saya cintai kemudian meninggalkan saya lalu saya tiga hari tiga malam nangis itu bukan hikmat itu goblok surat cinta sama orang itu dengan tulus kan tiba-tiba dia meninggalkan saudara saudara rugi nggak tidak dia pengkhianat Tuhan bilang kenapa aku biarkan dia meninggalkan kau kalau dia tidak pantas menerima cintamu yang tulus dan suci sabar aku kirim yang lebih pantas kamu suka sepak bola aduh maaf sekali aku tak tahu tentang bola sepak yang aku tahu bola matamu bikin hatiku tergeletak kenapa jangan lupa makan ya ya jangan lupa sama ibadah juga ya Oh ya satu lagi apa tuh jangan lupa jaga kesehatan ya Oke kamu juga ya jangan lupa jangan lupa apa Oh jangan lupa kalau kita tuh cuma teman-teman udah sayang tolong dan ngatakanlah kuratan ditangguh baga-bagakan mungkin cintaku padamu tidak seindah surat cinta untuk setarlah tapi kamu harus yakin cintaku padamu lillahi ta'ala aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu tetap cantik aku boleh pegang tangan kamu boleh silahkan ngeramal enggak pengen tahu aja gimana saya megang masa depan bahwa nama kamu tahu canda dan tawamu itu adalah candu untuk selalu merindu ketika senja di Jakarta membentuk ruang-ruang sendu saat aksara dan rasaku tak saling bersatu di saat itu aku telah putus asa untuk mencoba menggapaimu tapi tenang sayangku tapi tenang sayangku aku adalah orang yang akan selalu menunggumu bukan apa-apa karena aku ingin membuktikan bahwa akulah lelaki yang paling dalam mencintaimu kalau saya jadi pejabat gimana saya bisa jadi pejabat kalau pikiran saya sudah habis buat mikirin seandainya di negeri ini semua penduduknya dibagi dua orang mampu dan tidak mampu saya ada berada di golongan orang-orang yang tidak mampu saya tidak mampu hidup tanpa kamu ini kan kita mau latihan musik kamu mau main apa aku mau main gitar kamu mau main gitar yaudah kamu boleh mainin semua alat musik tapi jangan pernah mainkan perasaanmu karena ada kau yang buat senyaman karena ada kau yang selalu tenangkan jauhkan sadari keraguan ada yang sanggup memisahkan pegang saja janji dan percaya menikah adalah nasib mencintai adalah takdir kau bisa berencana menikah dengan siapa tapi tak bisa merencanakan cinta untuk siapa mencintai itu kata kerja dicintai itu kata sifat tapi cinta bukan kata betul cinta itu kata hati puncak kangen paling dasar ketika dua orang tak saling SMSWA email email dan lain-lain tapi dien-dien dua-duanya saling berdoakan selamat menikmati